bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan coba membuat video dari microsoft powerpoint pertama-tama kita membuka powerpointnya untuk cari powerpoint microsoft powerpoint kemudian kita buka blank presentation kita klik dua kali setelah terbuka kita mengetik seakan-akan kita akan berbicara sama murid kita atau siswa kita atau dengan siswi kita hanya kita kita dilihat saja semua kita buat dulu atau kita berikan dulu backgroundnya cara memberikan background bisa dengan insert insert terus kita memilih picture atau kita juga bisa dengan memberikan video ya supaya lebih menarik kita sebaiknya kita memberikan video video animasi video on my pc kemudian kita cari video kita pakai dapur ya setelah itu kita buat slide selanjutnya kita berikan lagi background caranya insert terus picture kita tadi memilih dapur ya supaya kan seolah-olah kita bicara sama siswi kita siswa kita kita bisa mencari karakter kita bisa search di google kita klik kita klik karakter karakter png kenapa kita memilih png karena png ini latarnya transparan kita cari di image kita cari yang karakter muslim kita pilih yang ini ya kita coba pilih ini kita lihat ini terus kita pilih kita pilih unduh unduhan gratis unduhan gratis setelah itu kita lihat kita pilih kita masukkan di slide kita caranya kita klik insert terus picture terus kita pilih dimana tadi misalnya ini berikan seperti komik misalnya ini kemudian kita berikan tulisan textbox as-salam as-salam alaikum alaikum soleh terus kita kita bisa mengubah font font yang kita sukai ini kita pilih atau sans terus kita kasih besar besar sekali assalamualaikum assalamualaikum anak soleha kita bisa misalnya ustazanya dari luar kita bisa pilih dengan cara animasi kemudian animasi kemudian kita pilih more terus kita pilih diagonal ya terus ini kita pilih put in kita pilih kita pilih put in kita bisa pilih ini agar seakan-akan bergerak sendiri kita pilih after previews kemudian ini juga terprevious assalamualaikum anak soleha ya terus kita tambahkan lagi tambahkan lagi background kita di insert kemudian feature kemudian dimana kita simpan di ya kemudian kita bisa menambahkan karakter yang tadi atau langsung kita copy saja kemudian kecil terus kita klik hari ini kita akan atau kita tanya dulu kabarnya bagaimana kabarnya anak soleha semoga baik baik saja hari ini kita akan kita akan belajar matematika kita bisa pilih lagi font yang kita sukai dan memperbesar fontnya dan memperbesar hurufnya kita bisa kita bisa berikan bayangan atau warna apa ya bagusnya seperti warna jilbab yang mustaza kita kemudian kita pilih animasinya ini foot in kita pilih juga after previous kemudian kita coba berikan efek nanti tulisannya muncul bagaimana kabarnya anak soleha semoga baik-baik saja hari ini kita akan belajar matematika kemudian atau kita bisa juga langsung duplikat duplikat slide-nya setelah itu kita akan misalnya kelas 4 itu belajar tentang data hari ini kita akan belajar matematika kita tulis pengguna data data adalah atau data merupakan catatan informasi catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta ini pengolahan data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta kita bisa tambahkan lagi detikat misalnya contoh kita bisa mencari contohnya di atau malah internet misalnya yang sekarang covid 19 data 19 19 dunia misalnya yang mana ya misalnya yang kita pilih yang tabel Indonesia Indonesia Sulawesi Selatan yang misalnya Zawana Otor ini Indonesia atau kita buka atau kita pakai saja yang ini yang langsung itu yang saya jadik kita cari kita screenshot misalnya ini terus kita akan bisa bertanya ini contohnya datanya dari mana dari dari tabelnya setelah itu kita tambahkan lagi atau kita duplikat lagi ada dua cara pengumpulan data yang pertama data diperoleh secara langsung yang kedua atau misalnya 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 wawancara atau penyebaran misalnya yang kedua data diperoleh kita kita bagi dulu yang ini yang pertama tadi data diperoleh data diperoleh secara langsung misalnya wawancara atau penyebaran kuisenar yang kedua yang kedua yang kedua data diperoleh dari sumber yang ada misalnya dari BPS atau kalau tulisannya tidak antara kita bisa menambahkan dari set yang kita tambahkan warna putih tambahkan warna warna putih kita no itu ini setnya no fill baru kita send to back one back one formatnya kita bisa efek setelah itu kita tambahkan lagi data diperoleh langsung misalnya wawancara penyebaran kuisenar data diperoleh dari sumber yang ada misalnya dari BPS kita bisa memberikan contoh nanti gambarnya kemudian kita duplikat lagi langkah-langkah menyediakan data dalam bentuk tabel sekarang langkah langkah menyediakan data dalam bentuk tabel yang pertama kelompokkan data secara berhubungan kelompokkan data secara berhubungan yang kedua hitunglah banyak setiap kelompok data hitunglah banyak setiap kelompok data yang ketiga tuliskan data yang telah di kelompok kemudian 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 misalnya sudah selesai kita klik lagi ini kita tarik caranya menarik ini kita tekan mouse terus kita tarik ke bawah alhamdulillah semoga bisa dipahami sampai jumpa kita kita ubah ubah transisinya dengan ini misalnya tadi karena saya kasihkan video video 52 detik kita isi dengan 52 misalnya ini misalnya kita kasih waktu assalamualaikum ya 5 detik ini bagaimana kabarnya nak soleh semoga baik saja hari ini kita kan ya kita kasih 10 menit eh 10 detik ya kita kasih lagi ini misalnya 10 detik ini 10 detik ini karena agak panjang kita kasih 20 ini juga kita kasih 20 detik ini coba kita kasih 5 detik sekarang kita kita coba preview video video kita lihat video Assalamualaikum Anak Solehah bagaimana kabarnya anak Solehah semoga baik saja hari ini kita akan belajar belajar matematika pengolahan data data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta ini contohnya ada dua cara pengumpulan data pertama data diperoleh secara langsung misalnya wawancara atau penyebaran kuisener data diperoleh dari sumber yang ada misalnya dari BTS yes ya itu contoh slide yang kita kita buat kita bisa memberikan audio audionya dengan cara audio on my PC kemudian kita tambahkan kemudian kita klik ini ya play-in background Hai dia akan berputar supaya tidak kelihatan itu kita ke atas kita coba ya saya itu setelah selesai presentasi kita kemudian kita mau share ke grup-grup WhatsApp kita ke grup kelas kita kita bisa membuatnya menjadi video file kemudian export create video kita pilih yang HD saja atau bisa yang standar kita pilih atau kita pilih standar saja ya terus kita pilih use recorded timings generation ya kita pilih create video kita simpan di mana mau kita simpan saya simpan di download belajar data terus kita bisa pilih bisa pakai format MP MP4 bisa Windows post media video kita pilih sederhana tanda ini yang dibawa creating video belajar data ini artinya telah merender atau membuat video kita tunggu itu sampai selesai setelah selesai kita bisa melihatnya di tarik kita simpan di download ya kita coba putar selamat menikmati 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 itu tadi contoh video pembelajaran yang dibuat melalui aplikasi powerpoint semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati